DPR RI mendorong Undang-Undang Daerah Kepulauan dapat disahkan menjadi Undang-Undang untuk mendukung pembangunan di daerah Kepulauan dan menekan kesenjangan. Ditemui usai menerima DPRD Provinsi Maluku di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mendorong rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi skala prioritas karena kebijakan anggaran pemerintah kepada daerah Kepulauan pada saat ini menggunakan pendekatan dengan daerah daratan. Willy mengatakan pembangunan daerah Kepulauan memerlukan perhatian khusus mengingat akses antar pulau membutuhkan biaya besar apa kemudian keuangan yang benar-benar disel sehingga perimbangan keuangan pusat dan daerah itu bisa kita terapkan. Ini kan ada delapan provinsi, tentu seperti Maluku, Maluku Utara, Kepri, Babel, NTT, NTB yang benar-benar Kepulauan. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Hendrik Lewerisa menilai daerah Kepulauan memerlukan perlakuan khusus karena perbedaan karakteristik daerah geografis, sosial, budaya, dan ekonomi. Hendrik berharap Undang-Undang Daerah Kepulauan dapat disahkan menjadi Undang-Undang untuk memacu percepatan pembangunan yang berasaskan keadilan. Mengapa pentingnya Undang-Undang Daerah Kepulauan bagi kami daerah Kepulauan? Karena memang kami merasa bahwa saat ini perlakuan anggaran dari pemerintah kepada daerah-daerah Kepulauan itu masih disamaratakan dengan pendekatan kepada daerah-daerah daratan. Helmi dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan.